5 Fakta Menarik Gunung Sewu Gunung Sewu atau Pegunungan Sewu adalah sebuah deretan pegunungan yang berada di sepanjang pantai selatan. Gunung Sewu bahkan sudah ditetapkan sebagai Taman Bumi Global atau Global Geopart Network versi UNESCO. Berikut ini 5 fakta menarik Gunung Sewu dari artikel sketsanusantara.id yang telah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Berada di 3 kabupaten Pegunungan Sewu terletak di sepanjang pantai selatan di 3 kabupaten yakni Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Gunung Sewu juga membentang sepanjang 120 km dari pantai Parang Tritis hingga Teluk Pacitan, Jawa Timur. 2. Sangat Luas Kawasan Gunung Sewu memiliki luas kurang lebih 1.300 km persegi dengan 40.000 bukit batu gelamping. Gunung Sewu juga memiliki lebar 20-40 km yang terbentang di 3 provinsi yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 3. Memiliki sistem hidrogeologi karst yang unik dan spesifik. Di Pegunungan Sewu, terdapat banyak sungai-sungai bawah tanah dan mata air yang tersebar di sepanjang pantai selatan. Tak heran jika pembangunan beach club di kawasan ini bisa mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Selain itu, di Gunung Sewu juga terdapat ratusan gua baik yang bering maupun yang basah dengan ornamen berbentuk tiang kapur, flowstone, cinder hingga stalaktit dan stalagmit. 4. Sudah eksis sejak zaman Belanda Walau namanya jarang terdengar bagi masyarakat Indonesia secara umum, rupanya keindahan Gunung Sewu sudah pernah dibuktikan pada zaman Belanda. Saat itu seorang doktor dan naturalis asal Jerman, Franz Wilhelm Junghun mengabadikan keindahan Gunung Sewu dalam sejumlah lukisan. Franz Wilhelm Junghun berkunjung ke Gunung Sewu pada 1851. 5. Proses Terbentuknya Dikutip dari channel Youtube Badan Geologi Indonesia, pada 2 juta tahun yang lalu, kawasan ini berada di bawah air sedalam 40 meter. Lalu kawasan dasar laut ini terangkat ke permukaan hingga membentuk bukit, lembah dan kawasan batu karst yang unik. Terima kasih telah menonton!